Bismillahirrahmanirrahim, di tahun menjelang pilihan legislatif, pilihan presiden, banyak tokoh-tokoh politik yang nyebrang partai. Orang bilang itu bahkan tidak konsisten. Memang banyak yang tempoh saja, tempoh waktu misalnya kita lihat ada kangsaan misalnya dari Partai Demokrat pindah ke Partai Nasdem. Atau bahkan Pak Surya Palo sendiri yang merupakan tokoh Golkar, bahkan pernah calon presiden dari Golkar, tiba-tiba mendirikan partai. Itu malah jauh melebihi pindah partai, mendirikan partai baru. Kemudian juga selain Surya Palo adalah Prabowo Subianto, ada juga Mas Wiranto, masing-masing pada mendirikan partai. Ada juga Omar Sabta Odang, Pak Oso, dia juga pindah-pindah partai, Pak Akbar Faisal juga. Nah, bagi saya apa namanya yang menarik, tuduhan-tuduhan inkonsisten orang-orang yang pindah partai, itu ya selain sah begitu, apa namanya saya kira itu subjektif. Saya ingin melihat dari kacamata positif, mengapa mendirikan partai baru, mengapa apa namanya pindah partai. Ya ini gejala lama begitu ya, ada ketua KNPI, mantan menteri ARB, memang sudah meninggal, beliau dulu tokoh PDI, Pak Cahyukumolo. Tokoh Golkar menurut saya malah pindah ke partai PDI Perjuangan. Jadi di banyak tempat, baik di tingkat kabupaten, tingkat provinsi, tingkat pusat, mendirikan partai baru, atau apa namanya pindah partai itu gejala biasa. Nah, untuk kategori Indonesia, karena orang Indonesia itu suka silaturahmi, suka kumpul-kumpul, justru bagi saya, orang yang pindah partai ini juga menunjukkan bahwa dia suka kumpul-kumpul, bahwa dia banyak temannya, bahwa dia banyak jaringannya, bahwa dia ingin mengembangkan karir politiknya begitu ketika mentok di satu partai, karena satu hal yang saya kira ya dalam percaturan politik tidak ada pertemanan yang abadi kan begitu. Di politik banyak geng, banyak permusuhan, makanya pindah partai menjadi satu kenicayaan saja begitu. Dan ini satu gambaran positif bahwa ada orang-orang yang kiri-kanan oke begitu. Ada orang-orang yang bisa diterima di partai A, tapi juga bisa diterima di partai B. Sebut saja Kang Saan Mustafa, yang belakangan ini disebut-sebut ngamuk kepada Pak Mendagri, dan Pak Mendagri tentu saja bertahan bahkan mungkin melawan prihal serat edaran yang menurut Kang Saan itu melebihi kewenangan undang-undang. Ya tentu undang-undang dalam hal ini para pejabat politik, bupati, gubernur yang hari ini itu pengangkatannya oleh Mendagri, tapi kewenangannya melampaui undang-undang. Nah kembali kepada orang-orang pindah partai, bagi saya sekali lagi ini menggambarkan bahwa orang itu banyak temannya, banyak jaringannya, diterima di partai A, sekaligus juga bisa diterima di partai B. Seperti hanya Kang Saan, di Saudara Saan Mustafa, di Demokrat diterima, bahkan dia sekretaris praksi di partai Demokrat, dan sekarang juga sekretaris praksi di, bahkan mungkin sudah ketua praksi ya di, apa namanya, di Partai Nas, dan wakil ketua di Komisi 2. Jadi sekali lagi, gambaran orang-orang yang pindah partai itu, mari kita lihat dari sisi positif saja, karena kalau dari sisi negatif, saya kira bagi kita akan lelah, terlebih di luar negeri, di Amerika juga orang-orang pindah partai itu hal yang biasa saja. Yang menjadi ukuran saya kira bukan pindah partai, tapi apakah dia masih aspiratif, apakah dia masih amanah, apakah dia masih berdakwah dari sisi siasah, apakah dia berbanding lurus, tegak lurus kepada konstitusi, itu ukurannya. Jadi bukan partai A, partai B, partai C, bukan partai Islam, bukan partai nasionalis. Yang jadi ukuran adalah amalan-amalannya, perbuatan-perbuatannya. Apakah berbanding lurus dengan kepentingan-kepentingan masyarakat, berbanding lurus dengan kepentingan negara, berbanding lurus dengan kepentingan-kepentingan nilai-nilai. Dalam ini kepentingan agama-agama. Ya terima kasih, dan sekali lagi mari kita biasakan untuk terus berzikir. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, innahu kana gufaro. Astagfirullahaladzim, innahu kana gufaro. Sekian terima kasih. Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.